Hai teman-teman YouTube, selamat datang di channel YouTube Dapur Keladi Di video kali ini aku mau bikin mie kuah pedas Resep ini bisa jadi pilihan kalau kalian bosen makan indomie kuah Yang biasanya cuma direbus aja Buat kalian yang pengen tau cara aku bikinnya Tonton terus videonya sampai selesai ya Langsung aja ke video ini Ke bahan-bahannya, satu bungkus indomie kuah Aku pakai rasa kari ayam Bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah dan cabai rawit Serta tambahkan minyak Potongan sawi hijau dan tomat Satu butir telur ayam Saos tiram dan saus sambal Untuk bumbu halusnya Bakalan aku potong kecil-kecil dulu Untuk jumlah cabainya, kalian bisa sesuaikan sama selera pedes kalian Masukkan potongan bumbu halus ke blender Masukkan potongan bumbu halus ke blender Blender bumbunya sampai halus Tumis bumbu halus kemudian Tumis bumbunya sampai wangi Sudah kelihatan merah dan pedes Masukkan potongan bumbu halus kemudian Potongan bumbu halus kemudian Potongan sawi hijau dan tomat Terakhir, masukkan potongan bumbu halus kemudian Terakhir, masukkan bumbu halus kemudian Saos sambal Dan saus tiram Aduk rata dan masak sebentar lagi Sampai sawi hijaunya matang Terakhir, masukkan potongan bumbu halus kemudian Kuah pedasnya udah jadi Tambahin irisan cabai juga biar makin pedes Kuah pedasnya ini super nagihin Dan bikin mata kalian melek Cocok buat kalian yang suka makan pedas Terima kasih udah nonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya